selamat menikmati bisa menjelaskan jenis atau tahap atau bentuk sosialisasi bisa mengidentifikasi berbagai bentuk media sosialisasi agar seseorang atau kelompok berperilaku sesuai harapan masyarakat perlu dilakukan proses pengenalan nilai dan norma sosial proses pengenalan nilai dan norma menunjukkan terjadinya sosialisasi sosialisasi proses sosial yang dialami seseorang atau kelompok untuk belajar mengenali serta menghayati pola berlaku, sistem nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat tahap sosialisasi yang pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage tahap yang kedua adalah tahap meniru atau play stage tahap yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage dan tahap yang keempat adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing order ada pun tujuan sosialisasi adalah pertama memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma sehingga dapat terapkan dalam kehidupan bermasyarakat kedua membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar ketiga mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus keempat mencegah terjadinya perilaku menyimpah kelima menciptakan integrasi masyarakat kemudian bentuk sosialisasi itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk diantaranya sosialisasi primer sekunder sekunder repressive partisipatoris sosialisasi secara formal sosialisasi secara non formal sosialisasi langsung tidak langsung otoritatif dan yang terakhir sosialisasi ekualitatif bagi sosialisasi diantaranya adalah keluarga, sekolah kelompok bermain lingkungan kerja dan media masa demikian pemaparan singkat dari kami tentang materi sosialisasi dan pembentukan pribadian untuk lebih jelas dan detailnya silahkan Anda kunjungi blog pembelajaran kami di Sosiologi 79 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh